Data Source ODBC A. Mengaktifkan koneksi DSN dan database Berikut ini Anda akan mempelajari bagaimana cara membuat koneksi database ke virtual directory Buka kembali jendela kontrol panel Kemudian pilih Classic View, klik Administrative Tool Dan klik Internet Information Service Manager Untuk sementara, tutup terlebih dahulu Kemudian klik Data Source ODBC di sini Pilih Continue Kotak dialog ODBC Data Source akan tampil Aktifkan tab System DNS Yaitu di sini Kemudian klik tombol ADD Kemudian pilih Microsoft Access Driver MDB Klik di sini Kemudian klik Finish Beri nama DNS Jam 6 pada data Source Name Kemudian klik tombol Create Arahkan lokasi directory ke folder Jam 6 Klik di sini Klik di sini Klik di sini Kemudian klik OK Ketik database name dengan nama DB Jam 6 Kemudian klik OK Kotak dialog ODBC Microsoft Access Setup akan tampil Dan memberi pesan bahwa pembuatan database telah berhasil dilakukan Klik OK Kemudian klik OK Klik OK Dan tutup dengan klik tombol OK kembali Selanjutnya Anda dapat melihat file database yang telah dibuat di dalam jendela Windows Explorer pada folder Jam 6 Buka folder Drive C Dreamweaver Jam 6 Terdapat sebuah file akses file database DB Jam 6 Membuat tabel dan menyimpan Berikut ini Anda akan membuat tabel dan mengisi data ke dalam file database yang telah dibuat Anda dapat membuka program Microsoft Office Access Anda Kemudian membuka file DB Jam 6 yang terdapat pada folder Jam 6 Atau dengan mengklik ganda folder DB Jam 6 yang Anda dapat buka dari jendela Windows Explorer Klik ganda di sini Setelah Anda masuk ke dalam program dari Access 2007 Klik Tab Create Kemudian pilih klik tabel design di sini Kemudian buat file-nya dengan struktur seperti tampilan berikut Yaitu name Nama Tanggal lahir Dan alamat Dan alamat Untuk data tipe Pilih jadi auto number Text Date and time Text dan text Setelah selesai Anda dapat menambahkan primary key bila diperlukan Tutup dan simpan tabel dengan nama T mahasiswa Pilih yes Kemudian klik ok Buka tabel tema siswa dalam keadaan view Klik ganda di sini Kemudian masukkan data-datanya Contoh Klik di sini Kemudian tanggal lahir Kemudian alamat Setelah selesai Tutup jendela tabel tersebut Maka tabel telah dibuat C Menampilkan database ke dalam web Berikut ini Anda akan mencoba menampilkan data yang ada pada tabel ke dalam web Untuk sementara Tutup jendela Microsoft Access Dan kembali bukalah Program dari Dreamaver Kemudian klik menu file dan pilih new Kotak dialog new document akan tampil Pada blank page Klik di sini Pilih type dokumen ISP VBScript Klik di sini Kemudian klik tombol create Setelah area kerja jendela dokumen tampil Buatlah sebuah tabel baru dengan rows 2 Kolom 3 Kolom 3 Border 1 Tabel width 750 pixel Atur alin menjadi center Masukkan beberapa teks Seperti tampilan berikut NIMM NAMA ALAMAT Gunakan bold dengan color Selanjutnya ubah tampilan jendela dokumen menjadi view code Perhatikan kode yang berada diantara section body Yaitu di sini Pada bagian ini Ubah beberapa kode tersebut menjadi kode seperti berikut ini Setelah на perakcipasi Setelah Sampai tersebut menjadi kode berikut ini Terima kasih Setelah Setelah Pada nearest Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pengkoneksian ke database. Sisipkan skrip berikut ke dalam, di bawah ini, ke dalam tag dari section head. Itu di sini, antara head dan section body. Terima kasih. 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 file dengan nama praktek 1.asp di dalam folder jam 6, tekan Ctrl S, simpan pada folder jam 6 praktek 1.asp, kemudian klik tombol save. Kemudian jalankan dengan menekan tombol F12, maka hasilnya akan tampil seperti tampilan berikut ini. Terima kasih.